Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel adalah Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat muffin coklat ala bread talk Cara membuatnya gampang banget, tanpa mixer Dan ini rasanya dijamin nyoklat banget Dan teksturnya juga sangat lembut Penasaran cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan 250 gram coklat batang Ini kita iris-iris dulu supaya lebih cepat meleleh dan lebih mudah diaduk Kemudian langsung kita tuangkan ke dalam panci Setelah itu, tambahkan 100 gram tepung maizena Siapkan 500 ml susu cair, kemudian tuangkan ke dalam panci Kalau mau rasanya lebih enak, pakainya susu UHT Tapi kalau misalkan mau pakai susu kental manis yang dicairkan Ataupun susu bubuk yang dicairkan juga boleh ya Tambahkan 300 gram gula pasir Kemudian aduk sampai tercampur rata Dan kita masak sampai mendidih Terima kasih telah menonton! Setelah adonannya mengental dan mendidih Kemudian kita matikan apinya Lalu tambahkan 150 gram margarin Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan margarinnya larut Setelah itu, tuangkan ke dalam wadah yang lebih besar Dan tunggu adonannya sampai dingin Atau minimal hangat-hangat kuku terlebih dahulu Setelah itu, siapkan 150 ml minyak goreng Kemudian langsung kita tuangkan ke dalam adonan Aduk sampai tercampur rata Tambahkan 4 butir telur Kemudian aduk sampai tercampur rata Tambahkan setengah sendok makan baking powder Siapkan 250 gram tepung terigu yang sudah disaring Kemudian kita tuangkan ke dalam adonan Sedikit demi sedikit Sampai habis Dan aduk sampai tercampur rata Langkah berikutnya Ini aku pakai paper cup ukuran 63 mm Atau sekitar 6 cm Dan langsung aja adonan yang sudah dibuat tadi Kita tuangkan ke dalam paper cup Supaya nggak belepotan Ini aku pakai plastik segitiga Tapi kalau misalkan mau dituangkan Pakai sendok ataupun pakai skop juga boleh ya Nah, ini menuangkannya Jangan sampai penuh Kita sisakan sekitar 1,5 cm Untuk spare Kalau misalkan kuenya ini mengembang Dan untuk toppingnya Ini aku pakai choco chips Dan juga kacang sangrai Tapi untuk toppingnya ini Boleh diganti pakai apa aja ya Cuma umumnya Muffin itu toppingnya ya choco chips Setelah itu langsung aja kita panggang Dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Panggang dengan suhu 200 derajat celcius Gunakan api atas dan bawah Dan timer sekitar 30 menit Atau silakan sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing Setelah 30 menit dipanggang Kita buka dulu ovennya Dan kita cek dulu kematangannya Nah, untuk mengeceknya tinggal kita tusuk aja Pakai tusuk sate Kalau misalkan bagian dalam dari kuenya ini kering Tidak ada yang menempel Berarti kuenya sudah matang Tapi kalau misalkan basah dan ada yang menempel Berarti kuenya harus dipanggang lagi Nah, karena ini kuenya sudah matang Langsung aja kita angkat dan dinginkan Ini dia hasilnya Muffin coklat yang aku buat Gimana guys? Cara membuatnya gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini Jadi 13 cup muffin coklat ukuran besar Atau diameter 6 cm Nah, ini untuk masa ketahanannya Bisa tahan 3-5 hari Dikemas rapat kedap udara Dan jangan tersentuh tangan langsung Kalau misalkan pengemasannya kurang rapi Ataupun dibiarkan geletakan kena angin-angin Biasanya akan lebih cepat mengeras Sedangkan untuk harga jualnya Silahkan kalian sesuaikan sendiri Dengan harga bahan baku di daerah setempat Pastinya sebelum kalian menentukan harga jual Kalian bisa menghitung modalnya terlebih dahulu Oke, jadi seperti ini ya Tekstur muffin coklat ala bread talk yang aku buat Jadi teksturnya ini garing di luar Dan lembut di dalam Dan yang pasti ini rasanya nyoklat banget Buat kalian pecinta coklat Wajib coba resep yang aku bagikan ini Dijamin cara pembuatannya gampang Dan rasanya juga memuaskan Oke, semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu Dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Selamat mencoba Dan Assalamualaikum semua Sampai jumpa Sampai jumpa